Ada sebuah cerita Bapak Ibu, seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Kata muridnya begini, guru, ajari aku makna kebahagiaan. Guru, ajari aku the meaning of happiness. Apa kata gurunya? Baik, kalau kamu mau belajar, sekarang kamu saya kasih tugas. Tugas, tugasnya apa guru? Tugasnya sederhana, bawa segelas air penuh. Seperti ini Bapak Ibu, isi gelas dengan air penuh. Tugas kamu satu, apa? Bawa gelas penuh ini masuk ke dalam hutan. Kamu susuri hutan itu sampai ujungnya. Nanti saya nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu, syaratnya apa? Gelas yang kamu bawa, gak boleh tumpah walau hanya setetes. Pokoknya kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. Jadi bawa gelas yang berisi air penuh ini masuk ke dalam hutan, sampai ke ujung hutan dengan syarat, gak boleh tumpah. Itu tugasnya guru? Iya, itu tugasnya. Baik, saya lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, si murid ini menyiapkan gelas. Dia isi dengan air penuh, dia bawa pelan-pelan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya gimana Pak? Jadi gimana caranya supaya gak tumpah? Gimana cara bawanya? Pelan. Selangkah, selangkah gak boleh tumpah. Gak boleh tumpah. Matanya kira-kira kemana matanya? Kemana Bu Pak? Fokus, konsentrasi. Selangkah, setapak, setapak. Terus dia masuk ke dalam hutan, sampai keluar di ujung hutan. Dan berhasil. Dia ketemu sama gurunya. Guru, berhasil guru. Lihat, gak ada yang tumpah. Bagus, kata gurunya. Kemudian murid ini menagih ilmu dari gurunya. Kalau gitu guru, apa itu makna kebahagiaan? Dari tugas yang tadi. Apa itu the meaning of happiness? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa pertanyaannya? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan? Apa kira-kira jawab muridnya? Apa Pak Bu? Muridnya bingung. Keindahan? Keindahan apa guru? Aku gak lihat apa-apa. Kenapa dia gak lihat? Kenapa dia gak lihat Pak Bu? Padahal Bapak Ibu ketika diajak balik lagi masuk ke dalam hutan sama gurunya. Ternyata di jalan yang dia lewati. Di sudut sebelah kiri ada danau. Indah sekali. Ada bukit-bukit hijau, rapi, bersih. Di sudut sebelah kanan ada kebun bunga yang berwarna-warni. Ada kupu-kupu yang berterbangan. Sebegitu indahnya dia gak lihat. Kenapa dia gak lihat? Kenapa Bu Pak? Nah ini seringkali gelas ini adalah masalah kita, kesulitan hidup kita, persoalan hidup kita, yang fokus perhatian kita yang tertuju pada ini. Sampai kita gak bisa lihat ada begitu banyak keindahan dalam hidup kita yang Allah kasih. Ya Bu? Jadi ini penting. Maka perlu rasanya ayah bunda yang geramati Allah. Sesekali itu saat kita berdoa, datang kepada Allah. Itu gak minta apapun kecuali kepengen mengungkapkan rasa syukur yang begitu dalam. Terima kasih ya Rok. Ada begitu banyak nikmat karunia yang kau anugerahkan dalam hidup anda. Apalagi Bapak Ibu, belakangan waktu ini ya, sudah hampir 90 hari saudara-saudara kita digaza, dibantai oleh Zionis terlaknat. Ya Allah, kadang-kadang yang munyutu rasa malu. Rasa malu. Apalagi yang mau kita minta kepada Allah. Ada begitu banyak karunia, kenyamanan, keindahan, kebahagiaan. Saya kadang-kadang tuh kemarin Bapak Ibu suka nangis ketika ngeliat muncul di beranda ada seorang Bapak yang mencium jasad anaknya yang masih lucu-lucunya. Dan Bapak ini mengatakan, sampai ketemu di surga ya nak. Ada satu tayangan video, seorang lelaki dewasa yang berjalan dengan latar belakang puing-puing rumah yang sudah hancur lebur. Dan itu rumahnya. Tapi ketika diwawancara yang terucap dari listannya adalah, Alhamdulillah. Lalu Pak. Ada begitu banyak nikmat karunia. Hari ini Bapak Ibu kita masih bisa memeluk anak kita, cucu kita. Dan berbalas pelukan. Badannya masih hangat, jantungnya masih berdeguk. Merasakan kebahagiaan dengan keluarga. Masih punya tempat bernaung, gak keujanan, gak kepanasan. Masih Allah kasih kesempatan bernafas dan bersujud. Makanya Bapak Ibu kata guru saya, Kalaupun kita mau pakai syarat untuk bersyukur, syaratnya dua saja. Dua nikmat primer dalam hidup. Apa itu? Satu bernafas, dua bersujud. Coba diulang? Yang lain itu sekunder. Saat kita masih dikasih kesempatan nafas oleh Allah, Kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Menebus segala salah dan dosa. Memperbaiki amal-amal soleh dan ibadah. Dan kita masih dikasih kesempatan sujud. Sujud itu Bapak Ibu, Kenangan yang paling indah, Yang akan kita kenang nanti. Gak semua dikasih taufik untuk bersujud kepada Allah. Jadi itulah dua nikmat primer yang perlu kita syukuri. Allah yang paling tahu segala isi hati kita, Ayah, Bunda, Kepadanya lah kita mengadu, Mengaku. Jadi kalau mengaku, Ada dua yang perlu kita akui, Nikmatnya Allah, Yang pertama, Dan yang kedua, Mengakui dosa-dosa kita. Sebagaimana kalimat dalam doa Saidul Istighfar. Baru setelah itu, Jadi selain mengakui dosa, Jangan lupa, Urutan dalam doa Saidul Istighfar itu Bapak Ibu, Ngakui nikmat dulu. Dan itu akan melapangkan dada kita. Membuka mata kita, Membuka hati kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton